Nabi sudah mendapatkan surat bahwa hari Rabu tanggal 30 September 2024 akan kembali memenuhi kisah. Saya sekali lagi memohon kepada teman-teman Baris Krim Pabuskodi untuk segera memproses Pak Rudiana dan kawan-kawan. Pak Aeb sama RT pasren ini maksudnya. Apa bakal dibui, Pak? Semoga mereka juga dapat hubungan. Bisa dibui, bisa dipidana, penjara. Semoga Kapolri yang baru bisa bersih-bersih oknum. Anak buah yang bikin nama institusi kepolisian lebih baik dan bisa mengayami masyarakat Indonesia. Pasti ketar-ketir nih kalau Pak Didi melihat menjadi Gubernur Jawa Barat. Hey semuanya, welcome back to my channel, Enibets. Dan lama sekali kita nggak membahas tentang kasus kematian sepasang sejoli yaitu Eki dan Vina. Kita akan kawal terus jangan sampai kasus ini tertutup dengan kasus yang lain dan tenggelam dan hilang nggak ada kabarnya. Ya kan? Bener nggak teman-teman? Nah disini ada kabar terbaru dari Kuasa Hukum Bang Juktek Bongso ya. Dan apa informasi terbaru? Kita cek langsung videonya. Lalu tanggal 30 Oktober 2024 kami akan ke Baris Krim Makuskoi terhadap dugaan penganiayaan dan penyicara yang dilakukan saat tahun 2016 lalu oleh Pak Lugiana dan kawan-kawan yang sudah kami layankan dalam laporan polisi ke Baris Krim yang sedang berproses saat ini kami sudah mendapatkan surat bahwa hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 akan kembali pemeriksa. Yang kami monitor itu berjalan adalah laporan kami terhadap Pak Aik dan Dede dan juga terhadap Pak Rudiana. Sedangkan kepada Kavi dan Pak Pasren sampai hari ini kami juga sudah ada tanda bukti lapornya dari kuasa hukum, tapi kami belum mendapatkan update bahwa mengurut kami ketiga laporan yang kami layankan ini tidak perlu untuk menunggu proses PK. Saya sekali lagi memohon kepada teman-teman Baris Krim Makuskoi untuk segera memproses Pak Rudiana dan kawan-kawan karena tidak perlu menunggu proses PK. Oke, tiga laporan yang dilayankan oleh Bang Jutek Bongso yaitu tentang laporan ke Pak Aip Turudiana, Aip dan Dede, dan juga RT Pasren dan Kavi. Dikira kamu itu nggak akan dapat pidana ya? Dikira kamu masih aman-aman aja kan? Ini Bang Jutek Bongso telah melayankan laporan untuk mempidanakan kalian-kalian. Jangan lupa terus loh. Jadi tiga laporan itu kan sudah jelas Bang Dede itu mencabut laporannya. Tinggal Pak Ip Turudiana dan Aip, RT Pasren, dan Kavi. Dan ini kalau ada yang bertanya-tanya gimana kasus Vina sekarang, kasus Vina sekarang ini ada bocoran di sini. Bang Jutek Bongso di Pertagal 30 kemarin telah mendatangi Kapol dan Kaporli. Ini adalah bentuk tidak akan baru karena kita kan masih vakum ya di selesainya sidang PK jadi kayak apa ya kayaknya nggak ada pergerakan dari pihak manapun. Pihak kepolisian juga nggak ada speak up yang ditunggu-tunggu dari pihak kepolisian yang kan mengeluarkan pernyataan. Tapi sampai sekarang nggak ada sama sekali. Atau jangan-jangan ada strategi baru nih. Gimana menurut pendapat kalian? Dan ini adalah video terbaru dari pengacara Pak Tony. Banyak juga netizen atau teman-teman netizen kita menanyakan gimana kelanjutan kasus Vina dan IG ini. Kita cek videonya. Pedut Pak Tony, kasus Vina gimana kabarnya ya? Kasus Vina masih menunggu putusan PK dari Mahkamah Agung. Dan Muhammad Pasa kemungkinan sampai ke Mahkamah Internasional. Berapa persen Pak Kasus Vina? Enggak lah, nggak sampai ke Mahkamah Internasional. Nanti di Mahkamah Agung aja udah putus ya tuh. Dan Muhammad Pasa. Pak Aeb sama RT, Pak Sren ini maksudnya. Apa bakal dibuji Pak? Semoga mereka juga dapat hubungan. Ya kalau terbukti melakukan tindakan atau memberikan keterangan palsu ya, baik di persidangan maupun saat laporan ya, saksi. Ya itu ya berarti kalau terbukti ya bisa dibui, bisa dipidana, penjara. Wah makin ketar-ketar nih. Kofi dan bapaknya Pak RT Pasren sebelum terlambat, ya memang udah terlambat sih. Mending ngaku aja deh. Biar pidananya lebih ringan gitu loh. Dan kemungkinan hasil untuk sidang PK yang diumumkan oleh Mahkamah juga, kemungkinan ya untuk November ini. Gue sempat dapat informasinya begitu. Bulan November ini adalah kemungkinan besar hasil dari sidang PK sudah keluar. Dan awal-awal bulan juga Komnas HAM sudah memberikan pernyataan ya, karena mereka akan mengawal untuk kasus Vina. Yang sebelumnya di tahun 2016 sampai 2017 kan Komnas HAM pernah berjalan cuma berhenti. Dan karena kasus ini viral, ya kembali gitu. Kita lihat suplikan sedikit ya dari pernyataan dari Komnas HAM. Cek videonya. Terkait pemantauan pembunuhan Vina dan EKI. Hasilnya waktu itu apa? Nah hasilnya, kami sebenarnya sudah dikonversikan juga. Bulan September itu kami konversi PES. September 2017? 2024. Ya, pertengahan. Karena kami kan setiap semester mengadakan konversi PES. Disampaikan bahwa? Disampaikan bahwa kami ada temuan-temuan. Temuan-temuan sekitar minggu ketiga September waktu itu. Disitu temuan-temuan dari Komnas HAM juga masih laporan yang lama ya. Belum ada laporan yang baru. Banyak netizen yang bilang Komnas HAM kerjanya lelat sekali. Kita ke surin. Suara netizen. Kita akan baca-baca komentar dari teman-teman netizen kita. Dilaporkan dari tahun 2016 sampai 2017. Ditangani 2024 karena viral. Luar biasa kerja kalian Komnas HAM. Dengan segala gaji dan fasilitas yang diberikan oleh negara. Saat sekarang diwawancari, Gak ada kata maaf karena dulu telah abai acuh tak acuh. Nah, gimana nih? Komentar dari teman netizen kita. Ini benar-benar sekali. Ini mewakili dari suara-suara yang gue pilih. Semuanya hampir sama. Kasus viral baru mereka bergerak. Kita next. Baca komentar lagi. Santuy. Laporan dah ke luar sah. Baru ditindaklanjuti setelah viral. Neng di gue, Pak. Ya, inilah yang jadi pertanyaan buat kita semua ya. Kenapa Komnas HAM baru bergerak setelah kasus ini viral. Dan yang lebih mengejutkan lagi ada beberapa statement dari Pak Komnas HAM saat diwawancari FG alias Christian Grace Media. Kita tonton videonya. Udit nakroba satu ya. Satu dan ternyata sama ya dengan putusan di korpan 2017. Sama, ya satu. Berarti dia sudah menjalani sih? Sudah menjalani. Sanksi? Sanksi hati. Sudah meninggal juga kan ya. Sudah meninggal? Sudah meninggal. Tahun 2-3 tahun lalu atau berapa saya. Anak gue itu Rudi anak itu ya? Betul. Anak meninggal. Nanti mungkin bisa dikosek. Oknum yang menganiaya para 8 terpidan dulu itu sudah meninggal. Dia adalah anak gue dari Pak Ibtur Rudinya. Nah, sekarang kalau kita berpikir ya. Ini kan ada nama-nama baru. Seperti Pak Aris Papua. Terus Pak Gugun Gumila. Itu nggak termasuk dari oknum-oknum polisi yang menganiaya para 8 terpidan dulu. Kalau mendengar dari statement dari Pak Komnas HAM itu. Ini sebenarnya masih laporan yang lama sih. Lama-lama, belum ada laporan baru. Maksudnya belum ada tersangka-tersangka baru. Terus nggak ada nama-nama baru. Jadi masih, ya masih laporan lama dan baru dikerjakan. Begitulah menurut gue. Atau gimana menurut kalian? Sekarang kita akan mendengarkan dari Pak Reza Indra Giri tentang Pak Ibtur Rudiana dan institusi kepolisian. Cek videonya. Awalnya Ibtur Rudiana muncul dengan narasi satu saja. Bahwa ini pembunuhan. Titik. Bergeser, orang terjadi di pecakapan sedikian rupa di Jagat Maya. Dia tidak lagi bicara tentang ini pembunuhan titik. Tidak, tapi ini kan hasil kerja penyidik. Saya sebatas lapor. Ibtur Rudiana mencoba melepas diri dari penyidik. Satu ya. Kemudian, Ibtur Rudiana dan kawan-kawan alih-alih mendapatkan bantuan hukum dari kantornya sendiri, justru mencari bantuan hukum ke pihak eksternal. Apa yang ingin saya tafsirkan? Adakah kemungkinan? Saya tanda tanya ini. Adakah kemungkinan sekarang pun institusi menjaga jarak melepas diri dari Ibtur Rudiana? Dari pembicaraan Pak Reza Indra Gini, itu juga masuk ke L juga. Tetapi kalau memang Pak Ibtur Rudiana dan teman-temannya itu dijaga jarak oleh institusi kepolisian, kenapa nggak cepat-cepat ditangkap gitu ya? Tapi sampai sekarang masih alat aja kalau terbukti Pak Ibtur Rudiana melakukan kesalahan. Atau ada strategi-strategi baru? Ya kita nggak tahu juga ya. Apakah kita sekarang sedang menyaksikan bagaimana dalam pergulatan Peristua Cirebon ini, di dalam organisasi pendekatan hukum, sedang ada SDM ini? Selamatkan diri masing-masing. Sehingga instansi atau organisasi beralasan untuk mengatakan itu oknum SDM. Selamatkan diri masing-masing. Jadi kalau memang ada keterlibatan dari seseorang atau institusi, pasti bilangnya kan oknum ya? Apa-apa oknum? Apa-apa oknum gitu? Ini bukan dari institusi kami, tapi mereka adalah oknum. Udah clear gitu kan masalahnya. Kalau menurut tadi pembicaraan kita sambung lagi dari Pak Jutek Bongso yang melakukan laporan dan sedang diproses untuk pertanggal 30 kemarin, ya ini masih bisa. Dan harusnya untuk bulan November ini, harusnya ada berita baru dan ada pergerakan baru dari pihak institusi. Oke kita kembali ke surin, suara netizen. Semoga kapaluri yang baru bisa bersih-bersih oknum. Anak buah yang bikin nama institusi kepolisian lebih baik dan bisa mengayami masyarakat Indonesia. Nah kita akan berharap di situ ya, karena memang kita sudah mempunyai presiden baru yaitu Pak Prabowo dan ada Pak Oto Hasibuan yang diangkat menjadi sebagai wakil Menko Hukum dan HAM. Ini harusnya lebih, kerjanya lebih optimal ya untuk pemerintahan yang sekarang. Dan kalau Pak Deddy Mulyati diangkat lagi jadi gubernur Jawa Barat, harusnya ya oknum-oknum kepolisian di Jawa Barat, khususnya kalau kita soroti di daerah Cerbon, harusnya diberantes ya. Pasti ketar-ketir nih kalau Pak Deddy Mulyati menjadi gubernur Jawa Barat. Jangan lupa menerputi berkenjangan lain lancar, jangan lupa bahagia.